Kepalaan proses hukum yang berangkat dari sebuah kebohongan yang ditutup dengan kebohongan dan sebetulnya lagi-lagi proses hukum ini sangat sederhana Ya sederhana seperti kita kalau naik kereta, kalau naik kereta itu bawa tiket sama KTP, jadi kalau tiket sama KTPnya nggak asli, nggak bisa naik kereta Apalagi ijazah itu juga nggak ada Terut saya bahwa sidang ini selalu berbelit-belit, seakan-akan sidang untuk mengalihkan kebohongan supaya dilihat seakan-akan ada kenyataan Maka sebenarnya sangat simpel sidang itu sepat-sepat selesai, jaksa supaya segera membawa ijazah asli Jokowi kalau punya Ini kata Kepala Negara tidak bisa membuat kecuncuran tentang ijazah palsu yang ini Maka itu adalah batal sebagai presiden, jadi sudah daksa lagi Dan dasar putusannya apa? Nah, kurang lebih begitu dan saya minta teman-teman Anda dihadiri oleh panggung dari FPI Jawa Tengah Anda dari Semarang, Anda dari Temanggung, dari Semarang Nuru, eh Semarang Nuru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Andai kata Kepala Negara tidak bisa membuat kecuncuran tentang ijazah palsu ini Maka itu adalah batal sebagai presiden Jadi sudah daksa lagi mereka ilegal karena tidak ada tuntunan dari harapan Pahlawan-pahlawan kemerdekaan di Indonesia Harapkan pemimpin yang membawa ijazah palsu Itu adalah tidak sah Makanya kita buktikan nanti Ya sebetulnya presiden itu tahu diri, introveksi diri Supaya generasi bangsa ini lebih pintar dan membawa martabat Indonesia Yang normal dan mendapat berhidup Allah Akan tentem capi harapan generasi bangsa Yang sakinah mawajah warahmat penuh berkah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Menurut saya bahwa sidang ini selalu berbelit-belit Seakan-akan sidang untuk mengalihkan kebohongan Supaya dilihat seakan-akan ada kenyataan Maka sebenarnya sangat simpel sidang itu sepat-sepat selesai Jaksa supaya segera membawa ijazah asli Jokowi kalau yang punya Kalau tidak punya ya diselainkan di jasa sidang ini Apa percuma kita mengandalkan sidang terus tapi gak ada gunanya Jadi saya minta dari front persaudaraan di Salam Jawa Tengah Supaya Jokowi memberikan ijazah aslinya kepada Jaksa Dibawa ke ruang sidang supaya cepat selesai Jangan berbelit-belit nanti malah kacau negara ini dengan seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sebetulnya lagi-lagi proses hukum ini sangat sederhana Ya sederhana seperti kita kalau naik kereta Kalau naik kereta itu bawa tiket sama KTP Jadi kalau tiket sama KTPnya gak asli Gak bisa naik kereta Apalagi ijazahnya juga gak ada Alhamdulillah Buat seluruh tim penasehat hukum pengacara Saya salut semoga selalu sehat Dan kita akan hadapi semua ini Dengan cara-cara yang satria Dengan cara-cara yang berani Dan kita katakan berani karena benar Dan untuk hari ini kita sangat berharap Sidang diselesaikan dan semua disuruh pulang Kita pulang dan seluruh termasuk Bersudah dan Bapak Ketiri juga pulang Termasuk Jokowi pulang Semangat kita terus Berjuang Dan kita hukum seluruh peserta Atau para pengacara Untuk menjadikan proses hukum hari ini Punya nilai dan punya kelas Allahu Akbar Allahu Akbar Udah tadi bang Udah Takbir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih dari tim kuasa hukum Sangat gembira Bahagia dan bangga Ulama-ulama kita itu berkenan hadir Mendafi kami Hadir dalam persidangan yang terbuka Untuk umum Jadi ini rupakan pesan dari umat Dari rakyat bahwa Ini kasus bukan hanya Kasusnya Gus Nur dan Bambang Tapi ini kasus umat Kasus seluruh rakyat Indonesia Karena konsekuensi dari ijasa palsu ini Bukan hanya Terhadap Gus Nur dan Bambang Tapi terhadap keabsahan Seorang kepala negara Sekaligus kepala pemerintahan Yakni saudara Joko Widodo Karena sebagai seorang presiden Tentu harus memiliki legalitas Dalam proses pencapresan Dan diantaranya adalah Dulu harus Setor ijasa Yang sesuai dengan aslinya Kalau sebelumnya itu Belum sempat diverifikasi KPU KPUD Misalkan KPUD Sulu Dulu Hilap Gak periksa aslinya KPU RI Hilap Gak periksa aslinya Seperti Apa yang terjadi pada JS Saragi Bupati Sima Lunggun Yang baru ketahuan Ijasa palsunya Saat kemudian Mendaptar Menjadi calon gubernur Sumatera Utara Nah mudah-mudahan Kehilapan itu Bisa diselesaikan disini Dimana presiden Tadi betul Membawa Ijasa asli sendiri Atau melalui jaksa saja Karena Wakil negara kan Dalam kasus ini adalah jaksa Bisa membawa Ijasa aslinya Yang kedua Kalau dulu gugatan Ijasa palsu itu Beban pembuktian Secara perdata Ada pada kami Pada penggugat Pada puasa hukum Karena ini kasus pidana Yang mendakwa kabar bohong Adalah jaksa Maka yang harus Membuktikan Ijasa palsu itu Bohong Adalah jaksa Dan cara untuk Membuktikan bahwa Ijasa palsu itu Adalah kabar bohong Jaksa harus Menghadirkan Ijasa aslinya Bukan menghadirkan Temannya Jokowi Bukan menghadirkan Gurunya Jokowi Bukan menghadirkan Kepala SMP SD SMA-nya Jokowi Karena kita tidak pernah Meragukan Pak Jokowi Punya teman Iya Sekolah Iya Punya teman SD Iya Punya teman SMP Iya Punya teman SMA Iya Punya guru Iya Tidak pernah kami ragukan Yang kami ragukan Yang kami ragukan Di dalam dakwaan itu Adalah Pak Jokowi Punya Ijasa palsu Sebagaimana ditulis Oleh Sudara Bambang Terimul Yono Dalam buku Jokowi Undercover Ingat loh Yang dipersoalkan itu Ijasanya Bukan temannya Maka kalau hari ini Jangankan dua atau tiga teman Mau seribu Satu juta Satu miliar teman Jokowi Dihadirkan di dalam Persidangan ini Tidak memiliki nilai Pembuktian Dan yang paling penting Agar energi kita Tidak habis Ini saya lihat tadi Ada tentara juga Dikerahkan Saya tadi udah bilang Harusnya kan tentara Dikerahkan ke Papua Papua Ini dikerahkan ke Pengadilan ini Apa tujuannya Begitu Kemarin juga Lucu Kasusnya Tidak ada panggilan saksi Tapi ternyata Saksi dikoordinir Oleh kakak Iryana Yang namanya Anto Apa urusannya Anto itu Dalam proses Juh proses Dalam proses BAP Jadi sekali lagi Saya tidak ingin Kasus ini Memalukan rakyat Memalukan bangsa Jadi segera Akhiri Dengan cara Kesatria Kalau kita tadi Ustaz Taufian diminta Kesatria Boleh dong Gantian kita minta Presiden kita Kesatria Untuk hadir Membawa ijazah aslinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Closing statementnya Sudara Nanti kita saksikan Peradilan Apakah hakim Menggunakan Haknya Dengan Memutus Sebaik-baiknya Yaitu Berdasarkan Pasal 183 UHA Harus ada Alat bukti Dan saksi Nah alat buktinya Ijazah asli Tidak ada Saksi menyatakan Semuanya Tidak lihat Ijazah asli Artinya Jokowi Tidak punya Ijazah asli Lalu Masa hakim Memutus Ijazah Jokowi Jadi asli Itu hakim apa Nantinya Kita lihat saksikan Mudah-mudahan Hakim diberi hidayah Oleh Amin Kita sangka baik Kepada Allah Terutama Kasian sama hakim Nanti kata-kata Nabi Dari tiga hakim Dua masuk neraka Dan kalau dimutuskannya Tiga-tiga Masuk neraka Jaksanya Semuanya juga Semuanya juga Oleh karena itu Hakim Kita sayang sama anda Putuskanlah Yang seadilan Yaitu Menyatakan Jokowi Ijazahnya palsu Dan Jokowi Diproses di impeachment Dan seperti tadi Dikatakan Ustaz Atau Kairobi Jokowi harus Legowo Mengundurkan diri Atau Copot Dari jabatannya Assalamualaikum Waalaikumsalam Allahuakbar 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 Alhamdulillah 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 Terima kasih.